Ada calon istri ini yang sudah belum apa-apa, belum menikah, sudah cemburu, akan kedekatan calon suaminya terhadap ibunya. Dia ngapain, ah, mundur! Dia bukan istri yang terbaik, mundur. Masih banyak perempuan yang ngerti tentang agama, begitu rusak kacau lu ibadah lu nanti. Bukan saya, makasih begitu. Oh, iya, kesana ngajepnya. Jadi, yang perempuan seperti itu, itu Allah tunjukkan. Dia bukan perempuan yang baik sesuai dengan aturan agama, lebih baik tuker. Masih banyak yang lebih baik daripada dia. Justru malah, kayak Zahra pribadi aja, kalau ngeliat misalkan calon pasangan atau apa, kalau dia sayang sama orang tuanya, sayang sama ibu bapanya, insya Allah juga kita akan disayang juga keluarga dan orang tua kita. Inilah pemirsa calon menantu yang baik, semoga omongan dan kelakuan sesuai. Amin, ya Allah. Iya, serius, aku paling respect sama yang sayang orang tuanya. Kalau mertua kamu bilang kepada calon pasangan kamu, kamu jangan nikah sama dia, dia perempuan yang mama gak suka, gak setuju. Kamu tetap akan menilai seperti itu kepada. Kan kalau seandainya ridho orang tua itu kan ridho Allah ya, Maya. Kalau orang tua gak ridho, ya Alhamdulillah Zahra kemarin-kemarin juga mundur. Kita lanjut gitu. Iya. Tapi begini. Iya, mah, bagaimana itu kalau kasus seperti ini? Maaf. Tidak ada yang hubungan dari pacaran sampai menikah mulus. Gak pernah pacaran sih, mah. Iya, seandainya yang dia suka, dijodohkan, atau misalnya taruh, gak ada yang mulus. Pasti ada ujian. Kenapa? Yang namanya ujian ini, kerik-kerik gini ini. Soalnya harus kita jawab. Harus diselesaikan. Kalau lulus, Anda naik harga telajat Anda. Jadi kalau benar-benar seorang istri tadi, benar-benar namanya ngimertuanya, dijamin hidup rumah tangga mereka akan mendapatkan keberkahan. Kalau seandainya yang anaknya bilang, kenapa gak si ibumu? Aku sebagai istrimu. La ilaha illoh. Makanya dalam surat An-Nisa 34, Allah berfirman, Para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Gak semuanya. Kenapa? Sebagian lagi buat siapa? Lihat Al-Baqarah 215. Kasih sama orang tua. Kasih sama keluarga dekat. Kakak, adik. Uwa, bibi. Anak yatim baru pakir miskin. Baru pisah bililah. Itu urutan-urutan dalam Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan Zahra. Kesadaran ini benar-benar dilaksanakan dalam mengaruhi hidup dan kehidupan. Sehingga mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawadahwaram. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih. Ada yang mau? Ada silahkan. Ya Allah mahir. Kita buka dari mas kawinnya setelah katalat sholat ya. Murah amat. Ya Allah mas kawinnya. Serta macet, imam, dan makmumnya. Jadi macet kalau mau menikahin gitu. Iya. Maksudnya terima kasih banyak Mama. Tadi nasehat. Lalu juga ilmu-ilmu baru. Buat yang sudah berkeluarga maupun yang calon berkeluarga ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.